Bagi pecinta burung jelak nias, tentu merawat jelak adalah suatu keharusan dan kesenangan. Salah satu rawatan bagi burung jelak nias adalah perawatan ketika membung. Merawat jelak nias yang sedang mabung merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena pada saat mabung ini, burung jelak nias berada dalam kondisi lemah dan sangat membutuhkan asupan nutrisi yang lebih. Perawatan yang salah pada jelak nias juga bisa membuat burung ini drop setelah selesai mabung. Biasanya burung yang selesai mabung akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tetapi jika salah perawatan, maka bisa membuat burung drop. Macet bunyi bahkan mabung tidak tuntas yang membuat stres. Ciri-ciri jelak nias mabung yaitu terdapat bulu-bulu kecil berjatuhan di dasar kandang dan bulu-bulu besar atau bulu ekor atau sayap. Sudah mulai nyerit atau pecah-pecah dan kusam. Pada umumnya, jelak akan sedikit lebih banyak diam dan jarang berkicau. Kalau sudah demikian, maka kita harus menerapkan perawatan jelak nias mabung. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Usahakan burung di tempat sepi dan tenang. Usahakan agar tidak melihat burung sejenis dan tidak mendengar suara kicauannya. Ini akan membantu agar jelak tidak menghabiskan energinya dan agar tidak terlalu banyak berkicau. Sering-seringlah puluk krodong jelak nias. Semprot sedikit untuk melembabkan kandang ini berguna saat jelak merontokkan bulunya atau proses murah agar bulu-bulunya rontok semua. Lebih baik stop terlebih dahulu memandikan sampai bulu jarum terlihat. Ada juga yang dimandikan seminggu sekali. Bebas pilih yang mana. Lebih baik stop terlebih dahulu jelmurnya sampai bulu jarum terlihat. Ada juga yang menjemur 10-30 menit per hari. Silahkan bebas pilih. Berikan ekstra puding lebih banyak, jangkri ke 5-8 ekor pagi dan 5 ekor sore, serta keroto 1 sendok makan setiap pagi. Lakukan pemasteran saat bulu mulai tumbuh. Saat-saat mabung adalah saat-saat terbaik bagi burung kicau untuk dimaster. Perawatan ini memang mirip dengan jelak keboh mabung karena memang masih sesama jenis burung jelak. Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Air kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.